Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Kalimantan Selatan bersama Asosiasi Perguruan Pencak Silat Budaya Indonesia APPSBI menggelar Festival Silat Budaya yang diikuti oleh ratusan pesilat kuntau dari 34 regu silat se-Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Kiram Park, Kabupaten Banjar pada Sabtu 19 September 2020 Acara ini bertujuan untuk melestarikan budaya khas Kalimantan Selatan Selain itu, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk menjaring bibit atlet silat berbakat Usai membuka secara resmi Festival Silat Budaya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur mengatakan dan olahraga bela diri kuntau merupakan warisan leluhur yang bermanfaat untuk meningkatkan disiplin dan juga kemampuan bela diri terlebih saat pandemi COVID-19 ini dengan berlatih kuntau dapat meningkatkan imun tubuh dan ini sebenarnya sangat bagus sekali untuk pertama adalah untuk olahraga untuk meningkatkan disiplin dan ketiga meningkatkan skill kemampuan bela diri seseorang nah ini sangat diperlukan biasanya kalau kita sedang merantau apalagi orang banjar ini sering berpergian atau istilahnya itu padam ya usah keluar daerah, tempat orang jadi biasanya anak-anak kita dibungkali dengan ilmu bela diri kuntau Kepala Dispora Kalsel Hermansyah mengatakan banyaknya pesilat yang hadir di acara ini membuktikan bahwa bela diri kuntau saat ini masih sangat diminati kita lakukan acara ini, festival kuntau ini banyak sekali peserta yang hadir kurang lebih 34 grup ya 34 grup yang ada di Provinsi Kalimantan tentu ini membanggakan dan bahkan yang cukup lebih membanggakan lagi pesertanya ada yang anak-anak sampai generasi menilia tentu ini membanggakan bagi kita artinya anak-anak muda kita sudah mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif melalui festival ini diharapkan nantinya dapat lebih mempereran sinergitas antar komunitas bela diri kuntau di Kalimantan Selatan sehingga warisan budaya ini dapat terus dilestarikan dari Banjarmasin Latif Thohir kantor berita antara mewartakan terima kasih 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 terima kasih